What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue pengen nge-review Orange Low Smoke 2T temen-temen, oli murah dari pabrikan Q-Range atau Orange temen-temen gitu Jadi gue masih memperhatikan temen-temen, ternyata masih banyak banget yang belum bisa bedain Mana Orange Low Smoke dan juga mana Tropical, mereka menganggap sama atau banyak dari penonton gue Yang masih menganggap itu sama temen-temen, padahal beda Dan kualitasnya pun jauh banget berbeda temen-temen Gue jelasin dulu, Orange Low Smoke itu sertifikasinya, ini yang paling ketara ya bedanya ya Sertifikasinya Low Smoke itu ISO-EGD, ISO-EGD atau ISO-L-EGD Nah itu setara dengan Jaso-FD, kalau di Jaso itu FD, nah kalau di ISO itu EGD Nah kalau di Orange Tropical itu sertifikasinya hanya Jaso-FC Ya beda ya, Jaso-FC dan juga ISO-EGD Nah untuk jajaran yang udah pake ISO, kayak di Orange Low Smoke dan juga Orange Racing itu pakenya ISO-EGD Gitu temen-temen, beda banget Baik itu keraknya, keraknya pun beda jauh banget Dan performanya jauh banget dan asapnya pun jauh banget Dan ketahanannya untuk menahan gesekan pada saat RPM tinggi dan mesin panas itu jauh banget Jadi memang botolnya mirip Cuma kalian harus baca disitu tuh, Low Smoke atau Tropical Nah karena walaupun beda harganya tipis ya, mungkin sekitar goceng lah ya 5000 perak Cuma itu performanya jauh banget Untuk detailnya akan gue jelasin di belakang, jadi jangan skip Dan juga temen-temen, jangan bosen untuk cek kolom deskripsi Karena disitu ada promo menarik Oke, lanjut Dan untuk spesifikasinya kurang lebih kayak gini temen-temen Harganya 30 ribuan, isinya 700 mili Dan sertifikasinya ISO-EGD Dan untuk ISO-EGD ini mirip kayak sertifikasi Orange Racing Full Synthetic ya Dia juga ISO-EGD Dan untuk tambahan lagi, ISO atau sertifikasi ISO itu sering disamakan dengan JASO ya Gue gak tau asal-usulnya kenapa Padahal mungkin mereka punya standar sertifikasi yang berbeda Tapi kalau gue browsing di Google, memang sering disamakan antara ISO dan JASO temen-temen Jadi ya bisa dibilang kalau ISO itu mirip atau bisa disamakan dengan JASO FD Kurang lebih kayak gitu temen-temen Dan material base-nya Synthetic Oil Aromanya wangi, wangi banget Dan semerbak dan juga Apa ya Kas oli orange lah pokoknya Dan warnanya kuning jernih Data sheet-nya gak ada temen-temen Dan gue pake oli ini dengan 2 setelan temen-temen Yang pertama setelan standar Dan yang kedua setelan basah Setelan basah itu Gue tambahin 5 mili per liter ke dalam tanki bensin gue temen-temen Dan skenario pemakaiannya itu biasa temen-temen Santai, macet, dan juga ya agak-agak ngebut lah Ngebutnya ngebut-ngebut harian ya Ngebut-ngebut harian atau kayak touring lah Kayak gitu Dan untuk hasilnya Setelan standar itu dia yang pertama enak banget Akselerasi gue rasa udah cukup enak Tenaga dari bawah sampai atas enteng Mirip kayak abangnya Yaitu orange racing Dan yang kedua jambakannya juga udah berasa dari RPM rendah Gas ditarik dikit Tenaga juga langsung berasa Yang ketiga Tenaga di RPM tinggi pun masih stabil Nggak ngempos atau drop Jadi enak buat langsam Yang keempat Asepnya juga tipis Dan wanginya ini wangi banget Yang kelima Keraknya pun tipis Yang keenam Suara kedengeran sedikit berisik Yang ketujuh Mesin gampang hidup Dan untuk setelan basah Hasilnya kurang lebih kayak gini teman-teman Yang pertama Performanya masih enak Atau tarikannya masih enak Tapi gue rasa Tenaganya malah terasa agak berat di awal teman-teman Dan mulai ringan lagi ketika mesin udah mulai panas tuh Jadi ketika makin panas Tenaga baru mulai berasa perbedaannya Alias jadi tambah enteng Sedikit Dan yang kedua Jambakan nggak banyak berubah Daripada saat pakai setelan standar Sama-sama padat Dan juga sama-sama enteng Yang ketiga Perbedaan besar hanya pada suara mesin Yang semakin adem Juga di RPM tinggi Gue rasa tenaga jadi lebih enak RPM tinggi ya Jadi ketika pakai RPM rendah Itu nggak berasa perbedaannya teman-teman Dan yang keempat Untuk tarikan juga bertambah padat Tapi nggak signifikan Tipis-tipis aja teman-teman Ini tarikan di RPM bawah ya Saran gue sih Kalau mau buat harian Bisa lah pakai setelan standar doang Tapi kalau mau lebih aman Ya gue rasa Boleh lah pakai setelan basah Apalagi yang suka nongkrong malam mingguan tuh kan Karena Suka jalan-jalan ya kan Reading malam itu ya Pasti agak ngebut-ngebut dikit lah Boleh lah itu pakai setelan basah Dan yang kelima Aromanya gue rasa Nggak banyak berubah Masih sama-sama aja wanginya Dan yang keenam Asapnya juga Masih tipis Dan yang ketujuh Suara masih Kedengeran sedikit Berisik Tapi masih lebih baik Daripada saat Dengan setelan standar Teman-teman ya Jadi Untuk suara itu Dari setelan standar Ke setelan basah itu Bedanya tipis aja Teman-teman Kayak gitu Dan kita masuk Bagian plus minusnya Teman-teman Gue mulai dari Kelebihannya dulu Teman-teman ya Yang pertama Oli ini murah Yang kedua Asapnya tipis Yang ketiga Keraknya juga tipis banget Yang keempat Dia ini wangi banget Yang kelima Tenaganya enak Yang keenam Jambakannya masih dapet Yang ketujuh Settingannya simple Tinggal pake settingan standar Udah enak Yang gelapan Buat harian Masih enak banget Masih oke banget Masih worth it banget Dan yang kesembilan Buat touring pun Masih berani Yang kesepuluh Sudah ISO EGD Atau setara dengan Jaso FD Mungkin ini Adalah ISO EGD Termurah Saat ini ya Teman-teman ya Menurut gue nih Menurut dari semua Oli yang udah gue review Mungkin ini Sertifikasi ISO EGD Termurah Atau mungkin secara Jaso FD Termurah sih Bahasa lainnya Kayak gitu teman-teman Dan kita masuk Ke bagian Kekurangannya teman-teman Yang pertama Kalo pake Estelan standar Suara Agak Berisik teman-teman Gak parah Gak separah Oli yang adiknya Teman-teman Yaitu Orange Eco Blue Tapi ini Oh ya jauh lah Kalo sama Eco Blue ya Cuma suaranya ini Agak berisik aja gitu Teman-teman Yang kedua Baru ada Di online shop Jadi kalo Kalian nyari Di bengkel Gue rasa sih Masih jarang banget Dan yang ketiga Minusnya adalah Isinya sedikit Itu cuma 700 mili Karena Di harga 30 ribuan itu Udah banyak banget Oli yang isinya 1 liter 800 mili pun Banyak Jadi dia Hanya 700 mili Jadi dia Mempertaruhkan Orang membeli Hanya dengan Mutunya Hanya dengan Sertifikasi Atau hanya dengan Performanya saja Mereka mempertaruhkan itu Untuk Nilai jualnya Teman-teman Tapi ya gak masalah Karena memang Olinya enak sih Dan kita masuk ke Perbandingannya Teman-teman Dan gue akan Membandingkan Oli ini Dengan Oli di harga 30 ribuan ya Jadi jangan ngarep Gue akan Membandingkan Oli ini Dengan oli Yang harganya 50 ribu Atau 100 ribu Dan lain-lain Jangan harap Teman-teman Dan akan gue mulai Dari yang pertama Gasoli G1000 Kalau dengan Gasoli Mungkin gue bisa bilang Baik itu Pakai setelan Standar Atau setelan Basah Tarikannya Lebih ringan Si orange Tapi untuk Napasnya Lebih panjang Si gasolinya Men Juga gasoli Lebih adem Suaranya Yang kedua Dengan Kastrol Aktif 2T Kalau dengan Si Castrol Ini Menurut gue Bedanya Jauh Jauh Kemana-mana Lebih enak Si orange Low smoke Jauh Menurut gue Dan yang ketiga Dengan Evalu Pro Untuk setelan Standar Gue rasa Tenaganya Sama Sama-sama Enak Di RPM Bawah Tapi bedanya Orange Low smoke Di atas Lebih enak Dan lebih Panjang Dan untuk Setelan Basahnya Dua-duanya Sama-sama Gak banyak Berubah Tapi Lebih enak Si orange Low smoke Teman-teman Karena Kalau Evalu Pro Itu Spesialis RPM Bawah Teman-teman Spesialis Jarak-jarak Pendek Tikungan Pendek Tapi Kalau Orange Low smoke Dia Lebih Fleksibel Di bawah Masih enak Di RPM Atas Pun Dia Masih Ngisi Teman-teman Jadi Lebih enak Orange Low smoke Menurut gue Sama 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 Apalagi Kira-kira Men Tulis Di kolom Kommentar Dan Kesimpulannya Orange Low smoke Ini Enak Enggak Bang Oli Ini Enak Banget Men Bahkan Hanya Dengan Setelan Standar Aja Udah Lebih Dari Cukup Tapi Lebih Aman Dikasih Jamu Sedikit Di Tank Dengan Cara Ditambah Holi Tapi Sayangnya Ketika gue Pakai Setelan Basah Gak Banyak Peningkatan Yang Terjadi Men Ada Peningkatan Tapi Pas Mesin Udah Mulai Panas Baru Mesin Jadi Tambah Enak Jadi Ya Kalau Buat Harian Setelan Basah Cuma Buat Apa Ya Buat Mesin Lebih Aman Aja Gak Bikin Lebih Enak Gitu Karena Kalau Buat Jalan Harian Susah Dapet Kondisi Mesin Yang Bener Panas Gitu Men Mungkin Kalau Buat Turing Baru Pas Pakai Setelan Basah Tapi Kalau Pakai Setelan Basah Hanya Untuk Harian Jadi Ya Kita Gak Kelihatan Banget Tuh Bedanya Gak Kelihatan Gitu Teman Dan Kalau Ditanya Ini Cocok Untuk Turing Ya Masih Menurut Gue Masih Oke Taruh Olinya Teman Teman Gitu Di harga 30 ribuan Ini Bisa Jadi Pilihan Yang Baik Karena Oli Ini Tarikan Bawahnya Enteng Dan Responsif Tarikan Atasnya Pun Cukup Banget Lebih Dari Cukup Malah Untuk Harian Tapi Dan Yang Paling Berkesan Adalah Oli Ini Wangi Banget Kesan Gue Gak Akan Pernah Hilang Ketika Gue Disebutkan Nama Orange Itu Sudah Otak Dalam Kommentar Dan Kita Diskusi Kayak Biasanya Thanks For Watching Dan Sampai Jumpa Di Video Gue Selanjutnya